Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku peserta didik kelas 9 Sebelum memulai pembelajaran pada kesempatan ini Marilah kita bersama-sama berdoa A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Raditubillahirrobbah Wabilislamidina Wabimuhammadin nabiya warasula Rabbi zidna ilma Warzukna fahma Waja'alana minal muslimin Amin ya Rabbil Alam Pada bab keempat ini Kita akan membahas tentang zakat fitrah dan zakat mani Berikut ini saya akan share video pembelajaran Disimak dengan seksama Kemudian perhatikan tugas yang harus dikerjakan Demikian Terima kasih Zakat fitrah Adalah zakat yang diwajibkan oleh Allah SWT Bagi setiap individu kaum muslimin Baik laki-laki maupun wanita Dewasa maupun anak-anak Bahkan yang hamba sahaya Hingga yang berstatus merdeka Untuk dikeluarkan Dari semenjak berakhirnya bulan suci Ramadan Hingga sebelum kaum muslimin Melaksanakan sholat idul fitri Terima kasih telah menonton Assalamualaikum Assalamualaikumussalam Wa'alaikumussalam 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 Ya ampun Yang pergi Pak Oh sakapi sarata Pak Di Ambil dulu deh Di liter dulu Saya catat dulu enam mata Pak Di Jadi tidak cukup di Jadi begini Pak Ya Selakan aturan Sesehat Fitra Kepunatnya Nagana Tidaknya Kewajib Ya Jadi Kepunatnya InsyaAllah Paditia Sesehat Fitra Akan Memberikan Sebentar InsyaAllah Ya Jadi Tabih Kepunatnya Ya InsyaAllah Kemudian Ya Sari Rezeki Kareng Allah Subhanahu wa ta'ala InsyaAllah Ya Banyak Assalamualaikum Assalamualaikum Pak Bagaimana kabar tak? Baik Alhamdulillah Jadi Ini Pak Dari Panitia Sesehat Fitra Kami dikasih aman Untuk menyampaikan ke Bapak Dan kemudahan bisa Bermopak Untuk Bapak Iya Jadi Alhamdulillah sudah Kami sampaikan aman Pak Kami pamit dulu Iya Assalamualaikum Alhamdulillah Kita Kepada 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 kaum Pakir Miskin Di hari Raya Adapun Takaran Yang diwajibkan oleh Rasulullah Adalah satu So' Daripada Makanan-makanan Pokok yang Kita makan sehari-hari Dan ulama kita Mengatakan Satu So' Sama dengan Kurang lebih 3,5 liter Beras Atau Ditimbang Dengan 2,8 Kilogram hingga 3 kilogram peras demikianlah mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita taufik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasalli Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasalli Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasalli Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasalli alaihi wasalli yang kedua menunjukkan menunjukkan perilaku taat dan peduli sebagai hikmah dari ketentuan zakat tiga memahami ketentuan zakat empat mempraktikan ketentuan zakat selanjutnya selanjutnya tujuan pembelajaran sebagai berikut satu melaksanakan zakat sesuai dengan ketentuan syariat islam dua menunjukkan perilaku taat dan peduli sebagai hikmah dari ketentuan zakat tiga memahami ketentuan zakat fitrah dan mal empat menjelaskan manfaat zakat fitrah dan mal melalui data-data dan informasi dari media cetak dan elektronik lima merumuskan hikmah dan manfaat zakat fitrah dan mal selamat menikmah 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah memperhatikan dan mengikuti video pembelajaran dengan baik Semoga menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua Akhirun kalah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton